Hai Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu suiku dan dua ada dimana di part sebelumnya kita terpisah sama Joey akan Joey berkorban karena kita dikejar sama pasukan highclane dia berkorban dia nyuruh kita kabur cepetan sono kabur aku yang akan menahan mereka terus habis itu kita tungguin Joey balik enggak ya apa diculik apa tertangkap gitu loh maksudnya tapi ternyata si Joey balik kembali semen-men keren banget oke dan sekarang kita katanya harus ke kota karena katanya kayak ada pertunjukan gitu kita mau lihat mungkin Halo Leona pilih kak tenang saja aku akan menjaga gadis ini bersenang-senang lah kau bisa menuju Jostone Hill dari bagian barat laut kota aduh teman-teman Jostone Hill dimane teman-teman Oh ini orang-orang ngebahas ini juga ya ngebahas ini tempat-tempat yang udah hancur tuh jadi benar bahwa Toto dan Ryubei dihancurkan tak kukira highclane terbisa sekejam itu keren juga update gitu loh jadi pasukan highclane punya trik di perbatasan eh gua harap semua baik-baik saja Hai luka black pangeran highclane bukan manusia dia iblis yang menyamar sebagai manusia Iya bener-bener aku setuju coba deh berarti orang-orang di sini ini juga ada yang beda percakapan nih nih coba semua orang sangat cemas tapi aku percaya nona abel Oh ini udah yang ngebahas-bahas nona Anabel udah nih coba bisnis mulai menjadi stagnan kurasa akhirnya perang akan terjadi stagnan itu kayak udah mulai gonjang-ganjing gitu loh Tuhan Jost datang kemari tadi dia benar-benar amat tampan Nah itu baru tuh percakapannya dokter huwan dokter terbaik di negeri ini tinggal di sini itu alasan aku amat sehat itu udah udah pernah deh jadi sebagian ada yang baru ada yang lama teksnya percakapannya apa nih Nanami hei kita mau ke jobsternil kan kita bisa pergi kan tolong ada apa Raffi Apakah kau mau buang air loh jobsternil mana sih Oh di kiri ya yang dialangin waktu itu ya nggak sih coba sebelah sini bukan up up nah ini temen-temen udah nggak dijagain uh tempat baru coba Apakah benar ada pertunjukan dulu Oke ih ada Victor Oh kalian datang menonton juga Victor ada apa ini ah itu pertumbuhan para pemimpin dari serikat kota Joestown ini Joestown Hill dan mereka sebut ini konferensi Hilltop pemimpin dari lima serikat kota Muse Southwindow Green Hill kesatriaan Maltilda dan Oh aku lupa pokoknya itu pasti menarik dah satu lagi lupa menarik ya apa jangan khawatir kalian bisa masuk jika ikut aku kalian mesti lihat aku yakin itu akan kalian ceritakan pada cucumu Oke Victor ikut masuk konvoy ayo 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 ii jalan bareng lucu cuma kelompok terkait yang diizinkan lewat sini aku Victor pemimpin personeri yang dikontrak kota Muse mereka bersamaku biar aku masuk Oh jadi kota Muse eh ngontrak teman-teman maksudnya eh minta bantuan nih kasih Victor ya kan eh gua butuh bantuan kota Muse butuh bantuan lu pakai kerjasama-sama Victor gitu tunggu sebentar tunjukkan bukti identitasmu ya teh hei kau tak mengenali wajahku wajahku bukti dari identitasku maaf tapi kata bisa masuk Hai apa aduh modit moditendang kayak yang di part lalu dia cewek warap kau tak berniat memakai trik bagusmu lagi tuh kan flik langsung ngebahas itu siapa yang Oh anda apa anda benar Tuan flik lah si flik dia tahu eh iya tapi anda si prajurit bayaran yang yang mereka panggil flik si petir biru si flik tahu Victor nggak tahu silahkan masuklah marah nih dia kenapa mereka tak kenali wajahku tapi kenal wajahmu hehehehe mana aku tahu hehehe bukan lucunya ada gitu loh nih game sedihnya ada oke apa sih kata pertumbuhan para pemimpin ngapain kita nonton rapat ya tapi zaman dulu ya kehiburannya pasti pada ia kurang lebih ya seada-adaannya aja temen-temen wali kota-wali kota-kota Muse nona adabel Oke masuk ya kayak dulu lah zaman dulu kita main tetap umpet layangan kelereng ya kan congklak yang simpel-simpel gitu kan ya udah udah seneng gitu loh ya sama hiburan tontonan juga biasa ada-adaannya udah seneng gitu loh udah bisa seneng kita akan melihat-lihat dari sebelah sana Hai coba mana uh ini penontonnya doang dulu siapa nunggu gorudu minggir sana gadis Hai ditabrak sih yang ditabrak Sinanami lagi sialan apa yang kau lakukan Hai kamus maafkan kami nona aku rasa dia memang berlebihan bisa aku minta maaf darimu enggak maksudku Iya mikrotof apa yang kau lakukan kamus namanya kamus mikrotof pada aneh-aneh bener banget gue masih inget sih hamperi ya kan hamperi cuma lakukan cuma lakukan tugas kesatria ada masalah ya itu itu tuh masalah itu bagus baik aku permisi dulu Hai ayo cepat kamus tiba tepat waktu juga tugas kesatria Hai masik si paling kesatria ya kan hei hei Arafi Joey kau dengar dia hanya menyebut ke nona sesuai biasanya dia akan disebut si tomboy ya kan hehehe senangan disebut nona pemimpin dari kesatria Matilda dan kesatria putih Tuan Gorudu Hai Hei ini dia Hai tuh penontonnya banyak temen-temen perwakilan umum dari kota Touriver Tuan Makai mana kok nggak dilihatin laksana wali kota Green Hill Nona Teresa dih nggak dilihatin wali kota-kota Tinto Tuan Gustaf Wah jangan bilang ngebak nih game wali kota-kota Southwindow Tuan Grand Mayor komandan dari pasukan kota Muse Tuan Hauser baru dilihatin harusnya kan tadi ya pas nyebutnya nama-namanya berdasar kesepakatan Serikat Joe Stone dengan ini aku memulai konferensi Hilltop pasukan High Glen berkumpul di perbatasan mereka membawa persediaan untuk dua minggu mereka akan segera menyerang tunggu dulu bukankah mereka masih terikat dengan perjanjian namai lu si Makai ini nggak tahu kelakuan High Glen udah segimana parahnya pasukan High Glen telah menyerang sisi barat dari Muse dan membakar habis beberapa desa di panjang jalan nah bukankah High Glen menjawab bahwa itu adalah trik dari bandit pegunungan ya lu percaya aja kan kau sungguh percaya kalau pasukan bersenari Victor bisa dihancurkan kelompok bandit pegunungan kau tak bisa sanggah pasukan High Glen berada di perbatasan itu fakta dan ini merupakan suatu ancaman bagi Serikat Kota iya tadi kayak ngebahas-bahas bersenari Victor tuh itu tuh maksudnya eh kutil si bersenari Victor aja bisa bisa hancur ya kan dia mau di kalahin siapa mau di kalahin bandit pegunungan nggak mungkin yang bisa ngalahin Victor itu tuh enggak orang sembarangan gitu tadi maksudnya temen-temen jadi ini pasti kelakuan High Glen nih gitu pasukan High Glen sering mendekat ke perbatasan dan mereka tak pernah menyerang kenapa kali ini akan berbeda Teresa komandan pasukan High Glen telah berganti dari Agares black putranya pangeran luka black Oke jadi dia diganti menggantikan bapaknya ya Oke eh Bapaknya bukan sih ya pokoknya gitulah tapi sama kan ada black black juga iya sama tuh Agares black terus diganti oleh putranya luka black Oke karena itu semua jadi berbeda Oh berarti bapaknya bahaya si luka black aja ini yang agak sakit Oh jadi kau tak bisa membayar sumbangan selama tiga tahun tapi mulutmu masih bekerja dengan baik beraninya kau ya elah pakai sindir-sindiran lagi seperti kata Tuan Gustaf mereka akan kabur begitu pertempuran dimulai aku jelas tak akan mengirim kesatriaku untuk ini ya jadi ini kita harus bersatu nih temen-temen tapi nih si Bapak ini nih yang tengil yang nabrak si Nanami tadi seperti kata Tuan Gustaf mereka akan kabur begitu pertempuran dimulai iya elah penduduk two river pun tel penduduk River pun itu toil penduduk two river pun lelah dengan banyaknya pertempuran Oh ya kok pada begini lu pada luka black lebih mirip iblis jika ia jika ia menembus menembus pertahanan dari news serikat akan menjadi berantakan atas nama sumpah bersama kita keperintahkan mengirim pasukan melindungi kota news ibu kota dari serikat kota Houston aku tak takut pada ancamanmu apa gunanya aku melindungi news sedang rakyatku penduduk Tinto kelaparan itu perintah atas nama serikat kau harus menjaga cara bicaramu Tuan Gustaf Hai maaf Hai ya elah teman-teman beda kamu bantu ini berarti Hai ntar malah disikat satu-satu gue lihat aja aku dapat laporan baru pasukan haiklet telah membantai penjaga pembantasan Hai dimana nih dan mereka sedang menuju ke arah minus waduh apa Hai nampaknya mereka serius nah kan pada sadar enggak lu sekarang kalian dengar keperintahkan kalian mengumpulkan pasukan hmm baru harus nunggu kejadian dulu kejadian buruk gitu dulu baru pada mudeng sadar Oke ayo kembali wudu nonton rapat temen-temen nonton rapat dan itu banyak yang nonton begitu kan ngeri ya harus ya takutnya ada mata-mata musuh gitu lho PA ya walaupun di jaga sih tadi nggak bisa sembarangan masuk ya yang tadi sangat menarik menurutmu begitu bagiku lebih mirip obrolan orang-orang tua saja nah ya bener hahaha aku rasa kau benar Bung aku capek cuma duduk di sana saja ayo kembali ke tempat Leona Oke ih aku mau ke atas tak ada yang boleh lewat sini loh tadi yang di dalam buntukan ya temen-temen terlalu deh yang sebelah kanan coba masih bisa masuk masih sebelah sana ini nah nah ya nggak bisa lewat nggak bisa masuk nggak dapet gitu waduh bendera-benderanya nih bendera-benderanya itunya tadi yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tadi eh kita keluar ke Leona berarti ya tadi si Victor udah ngasihin ngasih klu Ayo kita kembali ke Leona katanya tutup-tutup-tutup ikeran ya terdudah perhatiin rambut ya deh Oh enggak dengkirain kalau lari Oh iya agak bakal tiup angin tuh si jambulnya dikit keren keren terlalu 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 tuh grafik besok art juga cakep temen-temen jangan podoh um burik-burik aku kan sih paling XD ya elah yaudahlah wih ada si Annabel hey suatu kejutan aku juga bisa melihat eh aku juga melihat pertemuannya itu berat tapi usahamu bagus ya cuma bagian tugasku tak ada yang bekerja sama penuh tapi tak ada yang mau dihancurkan oleh agilan juga lalu bagaimana kau tak datang cuma untuk mengobrol Victor aku ingin kau mencoba mengambat pasukan Hai Glenn perlu tujuh hari untuk kumpulkan semua pasukan serikat waduh kemudian kita nih kayaknya ikutan ya masih Victor nih untuk nahan pasukan High Glenn supaya nggak cepet datang kesininya tapi pasukan High Glenn akan tiba dalam lima hari dua hari saja sudah cukup tolong beri kami dua hari waduh dua hari kita bertempur di luar dan mungkin sedikit lukai mereka ya aku rasa aku bisa memberi dua hari kau tak pernah berubah selalu meminta hal gila seakan hal kecil ide cuma ide cuma kami mencoba untuk hentikan luka Blake aku mengharapkanmu Victor juga kita mengharapkan bantuan dari kesatria Matilda untuk tiba lebih dulu ya jika cuma mengambat mereka aku merasa aku bisa tangani itu makasih tampan hehehe baik eh hei itu tugasku terlebih jika itu permintaan Nona Sepertimu aku tak mampu menolak Ciel yang disebut tampan si flik tapi si Victor ngegombalin dan si Anabel biarkan kami ikut bertempur cuy Arafis salah bagiku untuk melibatkan kalian dalam kekacauan ini maafkan aku tapi kalian tak perlu berbuat lebih dari ini ini adalah masalah bagi orang dewasa tuh kita tuh masih bocil tahu si bocil banget kita bener-bener banyak NPC yang menganggap kita tuh masih eh lu tuh masih kecil gitu tidak kami mau berjuang kami bantu menghambat pasukan Aiglen Arafi kau juga bertarung eh Kak Arafi kau juga berjuang bukan ya aku Arafi tolong Oh iya yang ini yang bawah Arafi join Anami jangan sampai terbunuh saat pertempuran usai oke kembali dan kunjungi aku kuceritakan semua soal tuan gengaku wuuu yang waktu itu ya katanya dia punya histori lah sama kakek kita nanti katanya dia mau cerita Oke iya 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 baik aku harus kembali Victor usahakan demi kami aku tahu kau bisa ya kau memang benar uh kita akan menahan pasukan Aiglen selama dua hari temen-temen supaya agak slow ya kan enggak enggak cepat sampai news hei hei bangun Arafi dan Joey semuanya berkumpul di luar aku sudah bangun Anami sebenarnya aku tak bisa tidur oke lah enggak dikasih tahu kenapa nggak bisa tidur Ayo cepat-cepat cepat-cepat apakah kita akan notew hari ini teman-teman hup gua ngeri banget tapi ada Victor dan Flick ya kan pasukan pembuka Aiglen sudah dekat jika kalahkan mereka tugas kita selesai Oh jadi tugas kita mengalahkan pasukan pembuka maksudnya pasukan pembuka tuh pasukan yang paling depan aja mungkin ya tugas kita bukan menekalakan seluruh pasukan Aiglen jika bisa ambat mereka sudah cukup oke tapi ingat jika tidak melindungi Muse dan itu jatuh ke Aiglen semua usai jadi berjuanglah sekuatmu semua bersiap untuk bertempur kita akan pergi begitu persiapannya selesai Oke lagi nyiapin apa emang hei kalian semua siap belum terlalu oke tapi jangan lupakan apapun kau juga harus makan hup hei jangan gugup begitu hati-hati Arafi ilika aku mau pergi dulu ya Cipilika masih ngomong dia Wah gue jadi mikir yang enggak enggak gitu lho gue jadi mikir udah nggak bakal bisa ngomong Cipilika cuy kau tidak enggak usah khawatir belika kami akan pulang dengan selamat yang ngomong-ngomong dia dari part kemarin pas nunggu si Joy juga begitu diem nangis jaga diri makasih lewana eh Cipika Cipiki dulu dong Oh iya darah-darah-darah darah darah ada empat temen-temen lah orang kita lah kok kita cuma bertiga loh ini nggak bisa rekrut orang tuh malah jaga diri doang harusnya kan rekrut orang berarti ya udah lah Emang nggak bisa temen-temen Emang kita cuma bertiga nih kayak yuk ya bagus kita akan bersiap wuuh kita UTW temen-temen perangnya kayak waktu itu enggak oh iya apa aku bisa lihat pasukan pendahulu high clan solonji itu dia si Victor lagi kali ini kutendang bokongnya kayak si Jin Kazama ya Tekken tenang saja kita cuma perlu mengambat mereka jika bisa kalahkan unit solon jika jika bisa kalahkan unit solonji atau mengulur waktu mereka akan mundur Hai start battle Oke temen-temen ini dia battle kita lagi bersama mereka Oke ini mereka dulu ya Rafi sudah terbiasa mengatur kami beri kau dua unit pasukan serikat untuk kau atur hati-hati hai oke duanya eh yang dua itu mana gini Hai kita kosong berarti ke atas ya yuk diam di situ ini ke sini berarti ya diam dah dah udah Oh ini aku nih kita ke harus ke atas kan diam oke dah Nah iya mereka juga nyamperin kesini itu posisinya enggak kena banget kiri-kanan gitu madep yang bukan ada pada depan hai 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 Kau mengenali seseorang iya itu siapa tuh Gilbert bukan aku percaya dia bekerja untuk kalian kalian kenal dia andai kalian bisa bujok dia agar membelet nah iya tuh Hai coba tahu aja ya kan Ayo dong bujuk dia hup-hup-hup kita maju terus temen-temen buh-hayo samperin mereka wah ini dia perang nah ini nih nih tadi nih yang dikenal alamansi Victor Ransi flex tun Arafi jika unit terluka gerakan kembali ke desa unit di desa kota atau kastil akan pulih kembali Oh gitu kita balikin lagi ke kuatamius ya coba masih tutorial loh temen-temen sejauh ini Oke saya cepat-cepat uh mikrotof aku mikrotof kapten dari kesatria biru dari Matilda akan membantu Tuan Victor dari news dia datang temen-temen membantu kita keren aduh-aduh aduh-aduh wih masih ada tembak api keren kita dibantuin temen-temen sekarang jumlahnya ya so-so lah hampir sama kurang lebih ya jumlahnya tapi kita lanjut lagi di next video ya temen-temen karena udah 20 menit lebih Makasih udah nonton jangan lupa subscribe by Assalamualaikum Iya nanti nanti kita lanjut lagi di next video you you